Perawal dari keprihatinan terhadap keberlanjutan terumbu karang di Teluk Doreri, sekitar perairan Manokwari, Papua Barat, Komunitas Ketapang Daif Kuawi, Kauten Manokwari kembali menggelar penanaman kembali terumbu karang atau transpalantasi. Ketua Komunitas Ketapang Daif Kuawi, Alexander Sitanala, 45 tahun mengatakan kegiatan ini sudah berjalan selama 3 bulan. Sitanala mengatakan kegiatan transpalantasi terumbu karang dilakukan untuk tetap menjaga ekosistem dan biota laut di dalam Teluk Doreri. Ia mengaku selama ini Teluk Doreri tidak pernah mendapatkan perhatian, terlebih pada saat musim hujan, lokasi ini malah menjadi tempat sampah. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua Barat, Rasa Fwan Ashari yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Safwan. Selamat malam, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Safwan, bisa dijelaskan mengapa Komunitas Ketapang Daif Kuawi ini menggelar penanaman terumbu karang di perairan Manokwari? Ya, baik. Terima kasih, Firda. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasannya ada sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas Ketapang Daif Kuawi Manokwari, menggelar penanaman atau transplantasi terumbu karang di perairan Kabupaten Manokwari, khususnya di Teluk Doreri, berawal dari keprihatinan sejumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari, yang kemudian menamakan diri sebagai Komunitas Ketapang Daif Kuawi Manokwari. sebab setiap hujan deras, wilayah perairan Teluk Doreri itu sudah menjadi tempat sampah, sehingga dengan demikian dia sangat mengganggu ekosistem dan juga biotak laut yang ada di Teluk Doreri sendiri, sehingga mereka dengan swadaya sendiri, dengan keprihatinan tersebut, mereka turun untuk bersama-sama melakukan transplantasi atau penanaman kembali terumbu karang di Teluk Doreri, Firda. Sovan, pada penanaman terumbu karang kali ini, berapa jumlah yang diturunkan? Pada penanaman terumbu karang kali ini, pihak kelompok tersebut menurunkan sekitar 2 media, yang mana di dalam media tersebut ada sekitar 60 bibit karang yang sekitar ukuran 10 hingga 15 cm, mereka memasang di sejumlah titik di Teluk Doreri, Firda. Dari pelaksanaan penanaman ini, apa harapan mereka dari komunitas Ketapang Daif Kuawi ini ke depannya seperti apa? Ya, Firda dan juga Tribuners, dari kegiatan yang dilakukan oleh Ketapang Daif ini, dengan sebuah harapan bahwa ada sejumlah orang yang punya keprihatinan dan juga punya gerakan yang sama untuk menyelamatkan biota-biota laut yang ada di Teluk Doreri. Sebab sejak beberapa tahun belakangan ini, masyarakat yang ada di Kabupaten Manukwari sering membuang sampah dan juga tidak memanfaatkan wilayah laut untuk menjadi tempat destinasi wisata seperti selam dan lain-lain. Sehingga mereka berharap agar semua masyarakat yang ada di Kabupaten Manukwari tetap menjaga wilayah lautnya sebab di depan Teluk Doreri sendiri ada tersembunyi sejarah-sejarah yang tenggelam di Teluk Doreri. Sehingga mereka berharap untuk semua masyarakat bahu-membahu untuk sama-sama menyelamatkan Terumbu Karang dan juga biota laut yang ada di Teluk Doreri, Firda. Tribuners, tadi jurnalis kami Sovan juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Komunitas Ketapang Daif Kuawi, Kabupaten Manukwari Alexander Sitanala. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jelas ini muncul karena melihat keperhatinan kami dan kondisi laut atau Teluk yang tidak pernah ada perhatian atau kesadaran yang kurang juga Teluk ini. Kita tanda-tanda kalau kita melihat ini, Teluk Doreri ini kalau habis ujian ini menjadi tempat sampah. Dan kami harap jangan lagi membuang sampah ke laut dan tetap membuang sampah pada tempatnya. Berarti harapannya kegiatan ini bisa muncul sebuah pemahaman baru bahwa masyarakat tidak boleh lagi membuang sampah di Teluk Doreri sehingga ekosistem bawah laut juga bisa terawat ya? Ya, seperti itu kami harapkan kami, laut di Teluk Doreri ini tetap besi, tetap terjaga, tidak rusak, dan air pun sehat. Sehingga biota-biota yang seperti lumba-lumba, wellsak, dan jenis biota lain bisa masuk ke dalam Teluk ini. Dan kita, masyarakat, nilai yang tradisional tidak susah untuk mencari ikan sampai harus keluar dari Teluk Doreri ini. Termasuk terumbu karang ini ya, tetap terjaga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!